Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina mulana Muhammadin Wa ala alihi wasabi ajma'in amma ba'du Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan melanjutkan kajian kita ini adalah tentang masalah menyambut berpuasa di bulan di hari di bulan syawal ya berpuasa 6 hari di bulan syawal kita ingin intinya di dalam beribadah tujuan kita adalah Allah karena memang subhanallah setan itu akan selalu berusaha mengelincirkan kita dari jalan yang terhadap Allah sehingga kadang ada orang berpuasa memang yang dilakukan adalah seakan-akan orang melakukan ibadah seakan-akan ibadahnya memang adalah untuk Allah tapi ternyata setan bisa merusak kebaikan tersebut dengan menitipkan hawa nafsu di hatinya dengan mengembuskan di hatinya hawa nafsu sehingga nanti ibadahnya bukan lagi untuk Allah hanya ibadah untuk menuruti hawa nafsu yang itu biasanya dimuncul dari niat yang kurang baik makanya kita ingin ibadah kita adalah ibadah benar-benar karena Allah tidak ditunggangi oleh hawa nafsu kita tidak ditunggangi oleh kesombongan kita tidak ditunggangi oleh sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita baik jadi masalah puasa syawal itu puasa sendiri ada memulakan suatu pahala bahkan Rasulullah SAW bersabda apakah kalian mau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan maka diantara Nabi menyebutkan puasa itu adalah perisai jadi ya Rasulullah senang dengan dengan ibadah puasa karena itu adalah menjadi suatu ibadah yang dicinta oleh Allah SWT dan Allah sendiri senang dengan orang yang berpuasa nah untuk puasa syawal itu bagaimana ada riwayat dari Abu Ayyub al-Ansari beliau berkata beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda jadi barang siapa berpuasa Ramadhan lalu dilanjut dengan 6 hari setelah syawal maka itu seperti puasa selama 1 tahun jadi dan ini dari hadis rakyat Muslim terus dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda ini seperti sampai digambarkan barang siapa berpuasa 6 hari setelah hari raya idul fitri maka dia seperti berpuasa selama 1 tahun penuh ya subhanallah jadi memang ada keutamaan di dalam berpuasa syawal itu tetapi sekarang puasa syawal itu seperti artinya gini puasa syawal bagaimana memang pendapat yang kuat ya itu mengatakan adalah setelah kita hari raya kita diharamkan untuk berpuasa nanti baru dilanjut lagi di hari kedua sampai nanti hari ketujuh ya umumnya seperti itu bahkan di negeri-negeri Yaman sendiri sama lebaran itu makanya kami katakan pada perkajian kita yang lalu lebaran disana itu sepi karena memang hari raya itu hanya lebaran 1 hari ya hanya makan-makan 1 hari itu setelah itu nanti mereka puasa 6 hari baru nanti puncak kegembiraan itu adalah setelah hari raya ketujuh karena ibaratnya mereka sudah selesai puasa romadut plus ditambah dengan puasa syawal tapi kalau di negeri kita tradisi ini belum perlu terlalu banyak dilakukan bahkan biasanya mungkin yang awet berpuasa itu yang sepuh-sepuh yang sepuh-sepuhnya itu yang biasa subhanallah bisa berlanjut puasa jadi setelah hari raya baru langsung melanjut pada hari kedua sampai hari ketujuhnya itu mereka melanjutkan puasa lalu gimana gitu kan tapi soalnya kadang dengan ya memang banyak kadang pengak jadi tidak banyak orang yang bisa melakukan puasa ini di negeri kita karena memang kondisi karena pada hari raya itu biasanya lagi berkumpul bersama keluarga dan sebagainya jadi sebenarnya memang pendapat yang paling kuat adalah diikuti jadi setelah kita puasa romadut selang 1 hari lalu dilanjut 6 hari syawal tapi kalau ternyata kita masih berhalangan karena misalnya kondisi pada hari raya kedua ketiga keempat kita punya kesibukan bersama keluarga mungkin keluarga lagi kumpul semuanya di rumah dan mereka kita harus menyiapkan makan untuk mereka dan mereka senang pengen makan-makan bersama mungkin orang tua yang dari kampung atau mungkin saudara-saudara yang dari mana-mana berkumpul semuanya di rumah kita pengen kumpul-kumpul ini biasanya nama orang kumpul-kumpul paling asik kan dengan makan-makan kan begitu itu sudah identik kumpul-kumpul makan-makan, kumpul-kumpul makan-makan ini kadang menjadi sesuatu yang ya membahagiakan lah untuk semuanya rame, makan barang-barang, suatu kejadian yang jarang maka bagi anda yang punya kesibukan seperti itu jangan memaksakan untuk puasa kalau nanti anda memaksakan puasa, anda akan mengecewakan orang banyak lihat puasanya sunnah akan tetapi anda mengecewakan orang lain itu ada satu dosa di situ maka jangan kecewakan keluarga anda bahkan termasuk anda ingin melakukan puasa sunnah, kok ternyata ibunda anda datang ya lalu ibunda anda kok pengen makan barang anda maka anda batalkan puasa anda jadi kadang ya untuk masalah puasa sunnah jangan terlalu kaku kalau ternyata memang suasana di hari kedua dan hari ketujuh itu tidak memungkinkan anda untuk melakukan puasa 6 syawal maka anda boleh selama di bulan syawal anda masih boleh berpuasa syawal walaupun tidak di awal memang yang paling utama adalah di awal tapi pokoknya intinya selama syawal anda masih punya kesempatan untuk berpuasa ya ini ada pendapat intinya gitu karena memang kalau memang ternyata berhalangan seperti apa nah ini yang bisa-bisa anda lakukan ya bisa anda lakukan intinya jangan ibadah dengan hawa nafsu dilihat masalah, kalau memang anda tidak ada masalah dengan puasa anda bisa anda berpuasa semuanya merasa enjoy saja tidak ada yang ribut, tidak ada yang ngulung, oh gak enak, gak gini, gini, gini jangan sampai mengecewakan orang, maka berpuasa lah nah ini untuk masalah, masalah puasanya ya selanjutnya bagi para muslimah biasanya kita ini ada cuti ya kalau lagi Ramadan ada liburan, ada bolong puasa kita dikarenakan datang bulan atau halangan-halangan lainnya maka bagi anda yang punya hutang puasa di Ramadan di saat puasa syawal maka janganlah anda niat sunnah sawal tapi niatlah anda puasa khoda bulan Ramadan tapi untuk masalah waktunya tadi sesuaikan artinya kalau misalnya bisa di awal ya lakukan di awal tapi tetap didahulukan hutangnya jangan sibuk untuk puasa sunnahnya ada sebagian orang mau katakan ini sunnah khusus nanti gampang wajibnya saya ganti di hari lain, anda kok sombong banget kayak Allah kasih kesempatan nanti untuk hari lain anda bayar hutang karena anda punya hutang sama Allah selesai kan dulu dong hutang anda masalah sodako itu kelebihan jadi anda niat puasa mengkodok puasa Ramadan anda yang tertinggal dengan cara syawal, dengan cara puasa di syawal terus niat syawalnya gimana? niat syawalnya gak usah, cukup dengan kodok saja akan tapi jika anda melakukannya di bulan syawal akan anda mendapatkan pahala ibadah puasa di bulan syawal walaupun anda tidak meniatkan tapi jika jadi sama jadi kalau misalnya ya memang paling enak untuk para wanita kalau anda ingin mengkodok ya kalau ternyata misalnya kodok full kadang gak semua orang bisa langsung full suntas anda bisa dicicil-cicil maka kalau nyicil pilih hari-hari istimewa pilih hari Senin, hari Kamis pilih mungkin hari Ayamul Bit, hari-hari putih itu ya atau nanti pilih momen-momen misalnya di Muharram misalnya begitu jadi pilih hari-hari istimewa di Dhul Qodah ini sendiri Dhul Qodah Muharram Dhul Qodah, Dhul Hijjah, Muharram itu sendiri adalah Ashurul Hurum jadi ada kesunahan untuk berpuasa maka anda boleh memilih di hari-hari istimewa tersebut untuk berpuasa jadi supaya apa tapi niatnya ingat niat anda adalah niat kodok kalau memang anda punya kodok dahulukan kodok baru nanti niat sunahnya tidak usah disebut akan tapi jika ternyata puasa kodok anda dilakukan berbarengan dengan hari-hari istimewa yang disitu ada kesunahan puasa anda pun secara otomatis dapat pahala puasa gak usah pusing jadi ini yang hendaknya dilakukan ada sebagian orang pernah memang kami mendengar ada seorang ustad mengatakan perempuan jangan curang dong kalau puasa enak banget gitu giliran sudah punya kodok apa namanya sudah gitu nanti puasanya mau ngitip sama puasa sunah bilang kok ada seperti itu kok kayak kita urusan dengan siapa dan sekarang sampaikan kepada yang berkata seperti itu yang menjadikan kita gak bisa puasa di Ramadan itu siapa gitu lah kalau memang bisa memilih kita pengennya gak ada libur di bulan Ramadan pengennya kita bisa full maksimal ibadah di bulan Ramadan mengkodok sendiri itu bukan jangan dianggap gampang puasa bareng-bareng itu mudah tapi mengkodok itu kadang banyak godaannya kadang banyak godaannya kesibukan kita apalagi kalau memang bareng-bareng memang semua orang berpuasa itu memotivasi tapi kadang kalau mengkodok di luar di saat semua orang mungkin ini ini ada godaannya gak gampang untuk dilalui maka jangan disalahkan dan itu memang sebenarnya ibadah cerdas di saat kita bisa sekali ibadah ibarat sekali dayung dua tiga pulau terlampaui jadi itu adalah malah bentuk kecerdasan jadi malah jangan dibilang itu egois itu dibilang curang gak ada curang dalam urusan seperti ini karena kita bukan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah jadi berpuasa mengambil momen mengkodok puasa mengambil momen-momen khusus puasa-puasa sunnah yang ada lalu kita niatkan kodok akan tetapi otomatis kita pun akan mendapatkan pahala puasanya pahala puasa sunnahnya jadi seperti itu jadi itu malah kami kampaikan itu adalah ibadahnya orang cerdas dia bisa mengambil kesempatan dia tahu supaya nanti dapat pahala lebih banyak seperti apa sehingga utangnya beres sunnah tetap dapat enak seperti itu jadi jangan sok-sokan sunnah dulu utangnya nanti belum tentu kita panjang umur jadi ini untuk masalah puasa syawal tapi ingat tadi untuk masalah boleh puasa di hari puasa dua atau sampai ketujuhnya anda lihat kondisi kalau kondisi anda seperti tadi kami tegaskan kembali ya kalau memang kondisi anda memungkinkan untuk puasa puasa kalau tidak jangan egois membahagiakan keluarga anda menyenangkan orang-orang yang datang ke rumah anda karena mungkin dia namanya anda tuan rumah anda kadang menyiapkan makan dan sebagainya tiba-tiba kok anda puasa mereka mungkin aduh tuan rumahnya malah puasa ada perasaan tidak enak ini maka sudah anda jaga kebahagiaan mereka tamu yang datang ke rumah anda tidak setiap saat datang ke rumah anda apalagi keluarga yang mungkin sudah jarang-jarang bisa berkumpul mereka keluar biaya dari rumahnya menuju rumah anda ingin berbahagia ingin senang-senang maka gunakan waktu itu untuk berbahagia dengan cara yang tidak melanggar Allah SWT yaitu dengan bahagian mereka makan bersama dan sebagainya maka lakukan jangan-jangan egois dulu dengan ibadah anda ya karena ini adalah masalah kalau masalah kodok kan tidak wajib harus saat itu puasa sunnah pun tadi ternyata ada pilihan kalau anda tidak bisa di hari 2 sampai ke 7 anda mungkin bisa mundurkannya di hari pokoknya selama di bulan syawal anda masih bisa untuk berpuasa intinya begitu intinya kita pengen bisa menghidupkan hal-hal ya ini masalah kita pengen bisa melakukan suatu amalan kesunahan akan tapi ingat jangan sampai nanti menjadikan kita melakukan suatu hal yang mengecewakan orang lain karena untuk masalah sunnah itu ada pilihan kita untuk memilih atau tidak memang sunnah harus dilakukan tapi ingat kalau ternyata sunnah itu bertentangan dengan masalah yang lebih lebih harus didahulukan maka sunnah boleh ditinggalkan kayak tadi puasa ibunya kepengen makan bareng dulu kan ibunda anda karena itu adalah prioritas bakti kepada ibunda wajib sedangkan masalah puasa sunnah anda adalah sunnah baik jadi ini yang bisa kami sampaikan terima kasih mohon maaf atas kesalahan mohon doanya selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati